Halo teman-teman Dumet School Kembali lagi dengan saya Saya Liripati Di Youtube channel Dumet Kali ini Saya akan membahas tentang Mengenal display flex Auto margin pada bootstrap Nah disini Saya sudah menyediakan struktur bootstrap Nah teman-teman bisa Copy paste di link Bootstrap nya langsung Dan disini saya sudah Menyediakan Satu call Untuk penerapan Dari display flex auto margin Oke nah disini Teman-teman bisa langsung ke getbootstrap.com Dan versinya Versi yang 4.1 Teman-teman bisa Cari searching Di bagian Kolom search nya Nah disini banyak banget Kalau teman-teman bisa Ada waktu atau Mau mempelajari Tentang display flex Disini teman-teman bisa Baca-baca Nah disini salah satunya Saya akan mempraktekkan Tentang auto margin Yang saya akan copy Adalah div class ini Ya disini Saya akan copy Kemudian nanti saya Coba sedikit edit Untuk mengubah Warna background nya Agar terlihat Disini saya kasih Secondary Nah untuk Ini bg ya Bukan bd Saya ubah dulu Nah Oke Disini saya kasih Bg like Aja Disini saya kasih Keterangan Flex item 1 2 Kemudian Ini 3 Nah disini Saya Buka di browser Coba tampilkan Tidak terlihat Berarti disini Saya coba kasih padding P nya 2 Saya refresh lagi Nah Seperti ini ya teman-teman Jadi Saya punya div class Nah Dengan Kelasnya Display flex Ada background secondary Margin bottom nya Saya kasih 3 Ini gak usah Nah kemudian Saya kasih padding nya 2 Di dalamnya Ada flex item 3 Nah Dengan background nya Yang sama Background light nya Dan padding Masing-masing 2 Nah Kita kembali lagi Ke Get bootstrap nya Nah disini Adalah default nya Ya auto margin Nah disini belum kita Kasih kelas Margin auto Maka tampilannya Seperti Sekarang ini Ya Default Dia Posisinya di sebelah Kiri semua Nah Sama Seperti Tampilan yang ada di Bootstrap Nah Kemudian Saya akan menerapkan Margin Right Auto Nah ini namanya MR auto Ya nama kelasnya Nah disini Saya akan copy Saya akan berikan Ke flex item Yang pertama Spasi Oke Ketika saya refresh Nah Maka tampilannya Akan seperti ini Jadi Margin right nya Saya berikan Ke flex item Satu Otomatis Dia akan memberikan Margin Kanan Terhadap Flex item Yang lain Sehingga Flex item 2 dan 3 Akan terdorong Kesebelah Kanan Seperti itu Nah Sama halnya Jika saya Memberikan Margin Left Misalnya Margin Left Auto Untuk Flex item Yang kedua Ya Nah Ketika saya Refresh Maka tampilannya Akan sama Seperti ini Cuman Posisinya Flex item Yang kedua Yang saya Berikan Margin Auto Seperti itu Kalau misalkan Saya pindah Saya Cut Saya copy Paste Disini Saya simpan Kemudian Saya refresh Maka tampilannya Akan seperti ini Flex item Yang ketiga Akan memberikan Margin Kiri Terhadap Elemen Sebelumnya Gitu Elemen Flex item Satu Dan Flex item Kedua Oke Sampai Disini dulu Untuk Pengenalan Display Flex Auto Margin Pada Bootstrap 4 Nah disini Juga teman-teman Bisa baca-baca Disini ada Margin Bottom Dan margin Top Untuk penerapannya Seperti ini Jadi disini Ada margin Bottom Auto Nah dia Diberikan pada Flex item Yang pertama Otomatis Flex item Yang pertama Akan memberikan Jarak Terhadap Flex item Setelahnya Baik itu Yang kedua Ataupun Yang ketiga Nah begitu Untuk Margin Top Auto Nah disini Study case Dia diberikan Pada Flex item Yang ketiga Nah otomatis Dia akan Memberikan Jarak Margin Top Terhadap Flex item Yang sebelumnya Atau yang Di atasnya Flex item Yang ketiga Yaitu Flex item Yang satu Dan Flex item Yang kedua Oke Sampai disini Dulu Tentang Mengenal Display Flex Auto Margin Pada Bootstrap Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Selanjutnya Oke Selamat Mencoba Selamat Sampai Sampai Kre